Nama gue Gia, gue anak pinggal. Gue masih SMA, tau kenapa nih gue punya hobi berantem, ya gue suka ngebelain aja siapa aja yang digangguin orang, jadinya temen-temen gue suka nyebut gue cewek jagoan, padahal gue gak ngeras daruan tuh, tapi gara-gara gue punya hobi berantem, gue jadi jauh sama makhluk yang namanya cowok, tau nih kenapa ya gue susah jatuh cinta. Aduh ampun, ampun, ampun dia. Aduh ampun, ampun. Aduh ampun dia. Aduh. Pakain yang jadi cowok jangan cocikiran dong lu. Sakit. Aduh. Halo. Buat. Halo. Cetik amat sih lo. Halo cantik. Halo. Jadi lo gak bisa nganterin gue, Jo? Tuh, emangnya lo sakit apa sih? Gak tau nih, tadi waktu pulang kuliah tau-tau badanku domong gitu. Gila aja bersama-sama mau obat. Yaudah deh, gue kesana sekarang ya. Eh, jangan-jangan. Jangan lupin now. Ngets 것- contraokен. Uprorey organisliam código musiquet bambang's kuku. N Companion compressori wo simplify pol 92 respirator. N energy di atas. 疲ert miki kema. N abusin. Yaud cognah. N abusin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jangan marah gitu dong. Gue kan udah ngungkapin semua perasaan gue sama lo. Nuris surat cinta udah. Ngomong langsung sama lo juga udah kan? Tapi sayangnya lo gak pernah nanggepin gue. Jadi gak ada salahnya dong. Gue pake cara kayak gini. Apaan sih lo? Eh, lo mau pake cara kayak apapun juga? Gue gak bakal mau tau gak? Ah, maksud sih? Tapi kalo gue paksa cium lo gimana? Gue jadi jagoan lo ya? Hah? Ayo. Gigi! Gila tuh cium lo. Udah cantik. Jago juga bata dirinya. Cium lo. Gila, abur yun! Cium lo! Fer, lo gak apa-apaan? Makasih ya, Gigi. Yuk! Mau gue aja yang nyetir. Gigi! Sakit sayang, kenapa sih? Dasar mata keranjang. Lo kenapa sih, Jo? Bisa-bisanya lo tebar persona sama cowok lain. Lo gak nyadar apa kalo gue ada di samping lo? Sayang, jangan salah paham dulu dong. Emang salah kalo aku simpatik dengan keberadaan cewek tadi. Wah, alasan. Gia! Gia! Kamu ini kenapa sih? Kenapa sih kamu kerjaannya berantem aja tiap hari? Apa kamu mau jadi jagoan? Ma, cowok kayak Farid itu kalo gak dikasih pelajaran ntar kurang ajar. Mama ngerti kamu belain si Fero. Masalahnya, kenapa sih harus dengan cara berantem kamu nyelesaikan masalah si Fero itu? Ya terpaksalah, Ma. Emang semua cewek bisa dimainin apa? Sampai kapanpun, Gia gak akan biarin. Gia, Gia. Tapi kamu pikirin dong akibatnya. Coba, kalo si Farid sama gengnya, dia gak terima. Terus kamu dipukulin, dikroyok. Terus kamu gimana? Ya diadipin aja. Emang kenapa? Emang Gia takut apa mama mereka? Ya ampun, Gia. Kamu ini perempuan apa preman sih? Lama-lama, mama bisa mati berdiri. Kalo kebiasaan berantem kamu gak bisa dihilangin, tau gak? Mama bukannya sok ngatur. Tapi kamu itu punya tanggung jawab, Jo. Mama gak mau ya? Sampai kuliah kamu itu berantakan gara-gara kamu itu ngurusin cewek-cewek kamu itu? Pokoknya kamu pulang sekarang. Jangan sampai terlambat ya. Iya, ma. Iya. Ini juga udah mau pulang. Iya. Kenapa, Jo? Tau nih, mama. Karena kecil aja pake dingetan segala. Itu artinya. Lo emang gak bisa dipercaya, Jo. Enak aja. Nyokap tuh emang gitu orangnya. Suka khawatiran. Nah, Mei. Nanti mampir ke rumah bentar ya. Katanya lo mau kenalan emang nyokap. Boleh. Yaudah, yuk. Jo, Jo. Sampai kapan sih kamu bisa belajar dewasa? Bi? Bi? Iya, Ibu. Bukan gitu ya. Gimana, Tanda? Eh, Sinta. Ada apa yang malam-malam kesini? Katanya Johan lagi sakit, Tanda. Sakit? Iya. Tadi sore, dia bilang sama aku kalau dia gak enak badan. Makanya aku usahain untuk datang kesini jenguk dia. Memangnya Johan ngomong kayak gitu? Iya, Tanda. Rencananya sih aku sama Johan mau ke toko buku. Tapi tiba-tiba aja dia ngebatalin janjinya. Gara-gara dia ngenak badan. Aduh, Nianak bener-bener kelewatan. Bisa-bisanya dia ngebohongin Sinta. Bisa celaka kalau Sinta sampe tau Johan ternyata pergi sama Maya. Boleh aku ke kamarnya Johan, Nana? Eh, jangan-jangan. Jangan sekarang ya, Sin. Barusan Johan minum obat, terus tidur. Oh. Lebih baik kita ngobrol-ngobrol dulu yuk. Iya, Tanda. Si. 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 Johan sakit apa ya, Tanda? Sinta? Jadi? Lo bersekongkol ya sama nyokap lo buat ngebohongin gue? Katanya lo sakit, malah jalan sama cewek lain. Sinta, biar nanti jelasin dulu ya. Gak perlu, Tanda. Sinta gak nyangka aja. Ternyata Tanda sama sama anak Tante yang buaya darat itu. Si. Si. Gue gak nyangka ya, Johan. Ternyata selama ini lo goongin gue. Lo bilangnya masih jomblo. Gak taunya lo keleboi kelas 3, tau gak? Maya, dengerin dulu penjelasan gue. Penjelasan apa lagi, Joh? Emang yang gue liat dengan mata kepala gue ini kurang jelas? Lo tau apa yang pantas buat lo? Maya! Joh! Duduk. Selalu kau menemukan... Jeren, ceritanya kayak di sinetron aja. Jangan sampai dituduh. Suka buka ngebohongin pacarnya si Johan? Ya, itu yang namanya anak pola. Bopo keberada. Anak yang buat masalah, kita orang tua jadi korban. Makanya saya lagi bingung. Gimana caranya bikin si Johan itu jadi berubah? Gak gonta-ganti pacar. Jeng, Jeng. Saya juga punya masalah yang sama, Jeng. Jeng tau kan gimana sih, Gia? Kerjanya cuma berantem aja. Tiap hari yang saya denger laporannya habis berantem. Gimana saya gak senewan, Jeng? Berarti kita punya masalah yang sama dong, Jeng. Gue cari kemana-mana, gak tolinya kalian ada di sini. Memang ada apaan sih, Tak? Ada yang nitip salam buat Gia. Siapa? Tuh. Jangan cari penyakit deh, Lu. Gue kan cuma nyampein salamnya dia aja. Emang salah ya? Sid, gak salah sih. Tapi lu pikirin aja, Dodi cowok sekeren itu, yang lu bangga-banggain di sekolah ini, gue cuekin. Apalagi bimo si kucuk. Ya, sorry deh. Gue masih penasaran aja sama lu. Penasaran gimana lu? Abis cowok keren kayak Dodi lu cuekin. Ya, gue kira lu sukanya cowok macam bimo. Eh, gue masih normal. Gue sukanya yang normal. Nah, bukan yang kayak begituan. Yang bener aja loh. Gue belum ngerasain jatuh cinta aja. Iya, iya. Sorry deh. Oh ya, Jeng Lidia udah pernah konsultasikan belum? Masalah Geya ini ke sekolah. Udah. Katanya sih Geya akan menghentikan kebiasaan berantemnya kalau dia udah jatuh cinta. Jeng bisa bayangin gak? Gimana dia mau jatuh cinta? Kalau setiap cowok yang deketin dia, langsung dia pukulin. Lantaran dia pikir, itu cowok ngegodain dia. Tuh anak kayak jagoan aja, Jeng. Itu Geya. Saya malah dibikin jantungan sama Johan. Saya cuma takut kebiasaan dia gonta-ganti pacar itu jadi bumerang buat dia. Kebayang gak, Jeng? Kalau tiba-tiba ada anak gadis orang datang ke rumah saya nangis karena hamil. Ya ampun, Jeng. Jangan sampai terjadilah. Itulah masalah terbesar saya, Jeng. Kapan si Johan itu bisa belajar dewasa? Aduh, si Johan. Kampret bener. Sekarang sama cewek lain lagi. Udah si Astrid lagi. Padahal baru kemarin dia bilang dia baru putus dari cinta. Maya juga digebet juga. Aduh, gederan gue mana? Gak bisa digebet juga. Gak bisa digebet juga. Kamper. Yo. Aku minyak-mengjauan ya. Bentar aja. Fai minyak-mengjauan. Gak lama. Gak apa-apa. Bentar juga gue mau ngomong sama lu. Astrid, bentar ya. Bukan, apa sih? Gue mau ngomong sama lu. Lu tuh gak ada kapok-kapoknya ya. Jadi anak. Cinta lu gebet. Maya lu putusin. Sekarang Astrid. Astrid itu gebetan gue. Gue udah ngincer. Lu serius suka sama dia. Aduh, gue yakin kalau lu ngincer Astrid, bukannya pacaran. Yang ada lu bikin lagu. Lu jadikan yang ke satu, ke dua, ke tiga. Bro, lu tuh gimana sih? Gue sama Sinta sama Maya itu udah lewat masanya. Lu kan tau gue gimana. Gue kalau udah lewat, ya udah biar lewat. Nih ya, gue kasih tau liat gue nih. Johan itu ibaratnya tuh lebah. Yang terbang dari satu bunga ke bunga yang lain. Terang aja lu ya. Kalau ngomong barangan aja kayak buang sampah. Cewek lu ngap kayak gitu. Mendingan lu kawin dong kalau gue bilang. Biar playboy lu gak nular kemana-mana. Banyak batir lu ya. Hei, gue kasih tau ya. Masih mending gue duanya sama cewek. Kalau sama cowok, beda masalah kan. Jangan-jangan lu suka sama gue. Hah? Saya khawatir saya gak bisa jaga amanat almarhum papanya Johan. Kalau Johannya seperti itu terus. Nah, gimana jeng kalau kita jodohin si Gia sama si Johan? Dijodohin? Iya. Tapi perjodohan ini cuma main-main aja. Kali aja dengan perjodohan ini, kebandelan mereka bisa berkurang jeng. Memang sih jeng, di jaman yang modern kayak begini. Semua orang tuh pasti alergi sama yang namanya perjodohan. Apalagi macam anak-anak muda kayak si Gia sama si Johan. Pasti mereka akan berontak. Tapi kan gak ada salahnya jeng kalau kita coba. Tapi nanti kalau misalnya Johan bener-bener jatah cinta sama Gia gimana? Ya kita kan nanti bakalan besanan jeng. Jelidia ada-ada aja. Ayah bener-bener jeng. Tahun berapa tahun belah? Siapa? 28. 28. Wah, iya. Bersi beli tiket tuh gitu tuh. Iya. Ya, halo. Halo, Gia saya. Apa kabar kamu? Siapa nih? Masa lupa sih? Gue Farid. Saya tahu lo punya nyali juga lo nepon gue. Dapet nomor gue dari mana? Gia-gia. Siapa sih yang gak kenal jagoan macam lo? Mau lo apa? Lo minta gue nyomblangin lo sama Fero. Mimpi aja, Rit. Oh, enggak. Justru gue suka tipe cewek macam lo. Gue bisa dapetin lo. Itu suatu kebanggaan buat diri gue sendiri. Kurang ajar juga ya lo. Eh, denger ya. Sebelum lo bisa ngalahin gue, jangan pernah ngomongin soal cinta sama gue. Oke. Gue tantangin lo ntar siap. Gue tunggu lo di belakang sekolah, oke? Oke. Jangan lupa ya. Lo bawa temen-temen segeng lo itu. Ya. Ada apa lagi sih, G? Biasalah siapa lagi Farid nantangin gue. Yaudah lah, gak usah lo ladenin. Ntar malah dia bawa temen-temen segengnya lagi. Girls, kalau gue gak ngeladenin tantangannya si Farid, bisa ngelunjak tuh anak. Anak aja. Ini menyangkut harga diri gue. Gue gak pengen aja dia ngecap gue sebagai cewek lemah. Ya, tapi lo pikirin dong akibatnya. Kalau misalkan ntar kenapa-napa gimana? Ya, Sid. Namanya juga berantem. Paling luka. Bedara. Ya, mentok-mentok. Patah lah. Biasalah. Yaudah deh, gue duluan ya. Gek. Kita gak boleh nih diamnya kayak gini. Gue gak mau dia kenapa-napa. Iya, tapi gimana caranya? Gimana ya? Gimana juga nyari tuh cewek? Ha, 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 ha. Halo selamat siang Siang Tante, ini Fero Ada apa Fer? Tante, ya mau berantem lagi Tante cepetan kesini ya Tante Apa? Masya Allah Itu anak gak ada kerjaan lain apa selain berantem? Emangnya udah masalah apa lagi sih Fer? Kayaknya Farid gak terima deh gara-gara kembali dikalain sama Ghea Tante kesini ya Yaudah yaudah, sekarang juga Tante kesana ya Berani juga lo nantangin gue Jangan belagu, liat aja Lo bisa atau enggak ngalahin temen-temen gue Temen-temen lo cuma segini Kalo gue bisa ngalahin temen-temen lo Emangnya kenapa? Gue gak bakalan ganggu lo lagi Tapi kalo lo yang kalah Lo harus jadi pacar gue Jangan lupa Aku gak bakalan Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Ya ampun, itu anaknya jagoan Kek! 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 Mama! Ma! Ma! Tolong, Pak! Istirahat ya, Bu Iya, Makasih Biar gak sembuh Baik, Pak Iya, Makasih, Dokta Pak, gimana keadaan Mama, Pak? Iya Mama kamu sekarang lagi mau istirahat Penyakit jantungnya kamu lagi Iya Papa kan sudah sering ingatin sama kamu Mama kamu itu punya penyakit jantung Jadi tolong dong, Gia Jangan buat ulah yang bikin Mama kamu kaget Sekarang lihat akibatnya, kan? Maafin Gia ya, Pak Ya udah, udah Tadi Mama juga pesan sama Papa Mama bilang ada yang ingin dibicarakan sama kamu Tapi, kamu sekarang pulang aja dulu Biar Papa ingin jaga Mama Ya udah, Pak Gia pulang dulu ya, Pak Ya udah, hati-hati ya Ma Mau ngomong apa sih? Dari tadi mau ntar-ntar lagi terus? Mas lah yang kemarin Johan kan udah minta maaf Apa perlu? Johan minta maaf lagi Biar Mama lega Ini gak ada hubungannya sama yang kemarin Terus yang mau diomongin apa lagi? Mama Mengomongin soal wasiat Papa kamu Wasiat Papa? Iya Gek Kayaknya Mama gak bisa ngelarang kebiasaan jantung kamu itu Mama pikir percuma aja Mama kasih tau kamu Ada kenyataannya kamu gak bisa ngerubah sifat kamu itu Mama sama Papa punya satu permintaan sama kamu Itu pun kalo kamu gak keberatan Dan Kamu ingin Melihat Mama hidup lebih lama lagi di dunia ini Iya, iya, Ma Gia bakal nurutin apa yang Mama mau Masa kalau Mama cepet sembuh aja Bener Kamu mau nurutin permintaan Mama sama Papa? Iya, Ma Gia janji Emangnya maksud Papa apa, Ma? Sejak kecil Kamu itu sebenernya udah dijodohin sama anak temen Papa kamu Apa? Dijodohin, Ma? Iya, Jo Gak salah denger, Ma Aduh, Mama Masih jaman apa dijodohin Tapi Tadi Tadi kamu bilang mau ikutin permintaan Mama Gak bisa, Ma Johan gak bisa terima wasiat Papa Emang Johan dianggap apa sih, Ma? Sampai Johan harus dijodohin segala Tapi kan ini wasiat dari Papa kamu, Jo Mama aja Ya Serba salah ngomonginnya sama kamu Gak bisa, Ma Johan tetep gak bisa Ini namanya pemaksaan Coba Mama bayangin Gimana tersisanya Johan Kalo sampe menikah dengan orang yang gak Johan cintai Yaudah, sekarang terserah kamu Semua keputusan ada tanah kamu Tapi kamu nanti jangan menyesal ya Kalo arwah Papa kamu tuh jadi gak tenang Karena kamu gak menjalani wasiatnya Iya, Ma Tapi Aduh, dijodohin Tuh, Ma Gia masih bisa cari cowok Lagian Kayak si Ternumbaya aja dijodoh-jodohin Kalo kamu gak mau menurutin permintaan Mama Yaudah, gak papa Cuman Kamu jangan nyesal aja nantinya Kalo seandainya umur Mama gak panjang lagi Mama cuman mau liat kamu bahagia kok Gia Gia Gia, Gia Kayaknya nyokap lo tuh salah banget kalo pengen buru-buru dapet cucu dari lo Soalnya kayaknya tanda-tanda jatuh cinta juga belum ada Apalagi punya pacar Hehehe Yah, lo berdua nih ya Orang lagi sewa juga di ledek Lo tau gak, permintaan nyokap lo tuh ibaratnya makan buah si malakama Kalo misalkan gak diikutin, nyokap lo bisa anfal Tapi kalo misalkan diikutin, ya lo nya bisa menderita seumur hidup Makanya, kasih saran dong, saran, stres nih gue Sorry ya Gia, bukannya gue sepakat sama perjodohan Tapi kayaknya kalo dipikir-pikir, banyak juga loh orang yang dijodohin Terus bisa hidup bahagia setelah lama-lamanya Ya gak? Bener banget tuh Eh, itu bukan gue ya, bukan gue, beda Tau Jo, kalo gue pikir-pikir Wasiat almarhum bokap lo yang mau ngejodohin lo sama si Gia itu Bukan harga mati, Jo Kalo bahasa kuliahnya itu Masih bisa direvisi Eh, maksud lo itu apaan? Masih gagak mati juga Yang namanya perjodohan itu, Jo Itu butuh proses Lu mesti kenalan Eh gak, lu tunangan Nah, lu bilang aja lu butuh waktu Kalo dia masih ngebut, lu kasih dia syarat-syaratnya Syarat? Syarat apaan? Ini gue bilangnya Nah Eh, Mbak Kiyak, Kakek Black Itu sama aja gue terima perjodohan itu Tapi Lu kan yang bisa nuntuin opsinya Lu mau nurusin atau ngebatalin Makanya lu bilang kawin, kawir Biar kelakuan lu tuh gak kaya kucing garong Lu ya, medekin gue mulu Kucing garong lu Kucing garong, tau gak? Ma, please ngertiin Gia dong Ma Gia gak pengen buru-buru married Pokoknya Gia masih pengen ngejar impian-impian Gia Gia Gia, siapa yang mau nikahin kamu sekarang? Kamu kan harus kuliah dulu Kamu harus mewujudkan impian kamu ke mama Tapi soal perjodohan itu Kamu harus dimulai dari sekarang Karena kamu harus mengenal calon suami kamu itu Ma, kapan-kapan aja ya? Gak bisa Gia, makanya nanti kamu pulang cepet ya Soalnya keluarga Johan mau datang kemari Ya, biar kamu saling kenal sekarang Tapi Ma Kamu Aduh Mama, mama, mama gak apa-apa kan Ma Mama, mama, mama Iya, iya deh ntar gebol cepet Begitu aja jantungnya tambuh lagi Udah geba berangkat Jangan maaf Ya udah, hati-hati ya nak Papa, papa Dimana-mana yang namanya wasiat itu soal harta warisan Ini malah soal perjodohan Ah, hapes banget nasib gue Tenang dulu ge, semua masalah tuh pasti ada jalan keluarnya kok Iya ge Sekarang lo kasih tau ke gue deh Jalan keluarnya kayak gimana Apa? Apa jalan keluarnya? Kayaknya segala cara udah gue lakuin Tetep aja sia-sia Nyokap gue tetep dalam pendiriannya, Fer Kalau lo mesti tau Ntar malem gue mau diketemui sama calon tunangan gue Kok mampus gak gue? Gue mesti gimana nih? Gimana-mana, semua orang tua tuh sama ge Mereka cuma pengen anaknya tuh bisa hidup bahagia seperti yang mereka harapkan Mungkin caranya aja yang salah Mereka pikir dengan perjodohan Anak mereka bisa hidup bahagia seperti yang mereka pengen Padahal, yang namanya pernikahan itu gak cuma nyatuin perempuan sama laki-laki dalam satu rumah aja Tapi harus ada cinta Nah itu dia yang sering diabaikan sama orang tua Terus gue mesti gimana dong? Kalau kata gue sih ya Mendingan lo jalanin aja dulu Tau kalian berdua gak buru-buru nikah ini kan? Nah, selama masa perkenalan sama calon suami lo itu Lo jadikan aja kesempatan buat ngejelasin sama nyokap lo Kalau lo sama dia tuh emang gak cocok Gue yakin nyokap lo bakalan ngerti Ya kan, Fer? Iya ya, gue sedih banget Yaudah yuk Gak apa bang? Itu kan cewe yang tempoh hari gue liat Hmm, daripada pusing-pusing mikirin soal perjodohan Mending tuh cewek gue gebet aja kali ya Hei, apa kabar? Kok main sih? Ntar nampak cantik loh Gak punya kerjaan apa lo? Urusin diri lo ngapain godenin cewek Nih bang Yuk, makasih Eh, tunggu-tunggu, tunggu Gue gak akan lepas lo sebelum gue bisa kenal malam Yuk 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 fly Bagaimana sih tuan anak? Kau aktif sih? Ya, halo? Pak, udah sore begini Ghea juga belum pulang. Mama udah coba hubungin HP-nya, tapi nggak diaktifin. Ini gara-gara mama juga sih. Ngapain pake jodohin Ghea sama Johan segala? Sekarang kalo sampe Ghea nggak pulang gimana? Udah deh, Pak. Papa nggak usah ngukit-ngukit lagi soal itu. Yang penting, Ghea harus kita temuin, Pak. Ya, sudah-sudah. Kalo gitu sekarang mama coba telepon temen-temennya Ghea. Mungkin Ghea main bersama mereka, ya? Ya, ya, ya. Yaudah ya, Pak. Halo, Fer. Ghea main kesitu nggak, Fer, ya? Oh, udah pulang ya? Oh, ya udah deh. Makasih ya, Fer, ya. Ghea. Aduh, kamu kemana aja sih sayang? Mama kan khawatir mikirin kamu. Sayang, kamu jangan cemberut gitu dong. Semua yang mama lakuin ini demi kebaikan kamu juga, kok. Ya udah, sekarang kamu istirahat dulu ya. Biar ntar malem kamu kelihatan fresh di hadapan calon tunangan kamu. Oh, halo. Oh, ini yang namanya Johan. Iya, oh. Nah, Johan, kenapa wajahnya pakai di plaster segala? Eh, itu, Om. Tadi saya habis jatuh dari tangga. Itulah, Pak Gunawan. Kemarin dia habis ngebetulin kenteng di rumah. Siapa lagi kan kalau bukan Johan yang kita suruh. Oh, iya. Betul, betul, betul. Om kirain kenapa? Ngomong-ngomong, bulu dia sama Ghea kemana, ya? Oh, iya. Maaf, saya hampir lupa. Mbak, Bibi, tolong panggil Ghea di hamarnya. Sekalian bikin minum buat mereka, ya? Baik, Pak. Gimana sekolahnya? Eh, baik, Om. Ntar lagi ujian semester tiga. Oh, bagus. Maaf, Bu. Keluarganya Budikin sudah datang. Iya, Bi. Ghea, ingat pesen Mama, ya. Jaga nama baik keluarga kita. Mama nggak pengen kamu tuh bersikap nggak ramah sama mereka, ya? Iya, Ma. Andai. Itu dah mati. Isk Gia? Mbak! Gia, Pakmu kenapa sih? Aduh, Mbak! Mbak, Gia udah nurutin semua keinginan Mama. Tapi please Mama batalin perjodohan Gia sama playboy itu. Playboy gimana maksud kamu? Iya, Mbak. Tadi sore itu Gia udah ngehajar cowok yang kurang ajar sama Gia. Kelewatan banget deh dia. Mama tau dia siapa? Itu tuh anaknya Tante Miken. Ya ampun, jadi luka yang ada di wajahnya si Johan itu akibat lo ngupukulin? Iya. Makanya Ma, please Mama batalin perjodohan Gia sama dia. Gak bisa, Gia. Soal perjodohan ini udah Mama omungin sama Tante Miken. Tapi kan Mama bisa rundingin lagi sama Tante Miken. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Pokoknya Gia gak mau dijodohin sama playboy itu. Gak mau, gak mau, gak mau, gak mau. Gak mau? Pokoknya gak mau, gak mau, gak mau, gak mau. Jo, coba bilang sama Mama ada masalah apa sih antara kamu sama Gia? Kalian itu udah saling kenal ya? Atau jangan-jangan Gia itu pernah jadi pacar kamu tanpa setau Mama? Ma, lihat gak uka di wajah Johan nih? Lihat gak? Ini semua itu gara-gara cewek jagoan itu. Cewek jagoan? Siapa cewek jagoan? Ya siapa lagi Ma? Gia! Jo tuh gak nyangka ya, ternyata cewek yang mau dijodohin Majo itu gak lebih dari seorang cewek jadi-jadian. Fisiknya aja kayak cewek. Tapi lakuknya apa? Treman. Main pukul sembarangan. Mama ketawa sih, Ma. Ya Mama ketawa. Mama tau kalo Gia itu memang jagoannya berantem. Tapi mana mungkin Gia itu mukul kamu kalo tanpa sebab. Pasti kamu kan yang udah nggodain dia. Ma, yang namanya nggodain itu hal yang biasa. Tapi masalahnya baru kali ini Jo dapat dia pukulan. Ya ini hukumannya bagi cowok gatel. Makanya kamu sih cewek terus. Gia mula ngebelain. Kan calon kamu. Gak bakal. Gia, Gia. Yang ngelalami selama ini serba kebetulan ya. Lo yang merasa susah buat jatuh cinta, eh mendadak malah dijodohin sama nyokap lo. Dan yang surprise-nya lagi, calon tundangan lo udah lo hajar duluan. Aduh, malang banget sih nasib gue. Eh, terus rencana perjodohan lo batal dong? Batal? Ya enggak lah. Kalo batal kalian berdua udah gue traktir sekarang. Terus? Kayaknya nyokap gue sama nyokap yang dia punya kesepakatan lain. Mereka pengennya gue sama Johan ada proses PDKT. Ada batas waktunya sih. Kalo sampe batas waktu itu dan kita belum sejalan, otomatis perjodohan itu dibatalin. Hmm, ini kesempatan bagus buat lo, Gek. Lo bikin aja si playboy itu babak belur. Biar dia kesel duluan sama lo. Kalo perlu, lo hajar dia. Beres kan? Iya, Gek. Kayaknya cuma itu satu-satunya cara supaya rencana perjodohan lo dibatalkan. Not that easy. Kalo cuma rencana begituan gue ngerti. Tapi masalahnya ini ada syaratnya. Syarat? Syarat apaan? Gue sama Johan selama tiga bulan mesti sering-sering berduaan. Hah? Jadi semua aktivitas lo harus ditemenin sama Johan? Gue gak kebayang deh. Gue diantar jemput sama dia. Terus kemana-mana dia nemenin gue. Oh my God, nightmare deh. Gue gak bisa bayangin se-enek-eneknya apa gue ditemenin sama tuh playboy. Udah mana ketawa sih? Ya gue gak nyangka aja, Gek. Lo yang selama ini dikedalaman diri, eh tiba-tiba punya seorang pangeran yang bertugas buat ngawal lo terus. Hmm, mending-mending pangeran. Kutuk-kupret kayak begitu. Sian deh. Wah, wah. Johan, Johan. Jadi hubungan kita gak bisa dilanjutin lagi? Iya. Masa lo nurut aja sih? Zaman udah modern gini, masih ada aja ya praktek perjodohan. Mendingan gue ketemui nyokap lo aja deh. Biar gue ngejelasin kalo lo tuh udah punya pacar. Percuma, As. Percuma gimana sih, Jo? Gue udah bilang puluhan kali ke nyokap gue. Tapi nyokap tetep maksa. Apalagi, ini tuh menyangkut tentang wasiat amaran mukap gue. Strit, gue gak mau dianggap sebagai anak yang nuraka. Sekarang lo ngomong sama gue, siapa cewek yang dijodohin sama lo? Udah lah, As. Gue ngasih tau pun gak akan ngaruh buat lo. Sorry, gue mesti pergi sekarang. Gue harus jemput dia di sekolah. Gue gak bisa terima, Jo. Gue bahkan temuin calon tunangan lo biar dia tau kalo lo udah punya pacar dan dia terpaksa ngejalanin perjodohan ini. Lo liat aja nanti. Yakin nih, cewek jagoan macem lo kenal hamain-hamain cinta? Ciiiee. Gue, bagi-bagi dong tipsnya. Gimana sih caranya bisa ngadepin pangeran lo yang keren itu? Ciiiee. Hehehe. Lo udah kalah duluan, Reed. Lo liat tuh, beri dari lo. Udah digayet sama cowok lain. Lo pikir gue nyerah? Sebelum ada simbol-simbol perkawinan, gue akan ngebut gay ada cowoknya. Lo liat aja. Turuan, mau pulang gak? Turuan ya. Tadi ngapain aku tau kan? Lo seneng kan sama-sama perjodohan ini? Supaya lo bisa bilang ke semua temen-temen lo kalo lo punya pacar. Jangan sembarangan ya lo ya. Lo pikir gue seneng apa aja dijodohin sama lo? Lo tuh playboy gak penting lo. Apalagi gue, cewek kayak lo tuh bisa gue dapetin 10 kali lipat tau gak? Lo ngapain lo? Lo mukul gue? Nih, pukul. Lo pikir gue takut sama cewek kayak lo? Eh, sorry. Ghea, please. Minta maaf. Aduh, jangan marah. Gue gak bermasuk ngomong gitu ke lo. Maafin ya. Ghea, ayo dong. Kan gue udah minta maaf. Yuk, munterin pulang. Yuk. Siang, ma. Lu pulang ya. Johannya mana? Kok gak disuruh mampir sih? Ngapain? Mama nyuruh dia mampir segala. Ntar keGRan tau dia. Selalu kau menemaniku. 2-3 kokنside mau ada Tunggungin Cancer Malangia? Iya, Fer. Uduh, yang baru ngejalanin hari-hari pertama sama calon gunangan. Berasal lah. Fer, lo mesti tau ya. Hari pertama gue jalan sama dia, dia udah bikin gue kesal banget. Emang kenapa? Ya masa dia ngirain gue tuh seneng banget sama acara perjodohan gue sama dia? Hah, dikiranya gue seneng apa jalan sama playboy kayak dia? Come on! Baru punya tampang kayak begitu aja udah kegeeran. Tapi lo suka kan? Gue suka sama dia. Amit-amit deh. Gue tuh paling benci playboy capkampak kayak dia itu. Lo mesti tau ya, kalo dia berani mainin gue. Gue mampusin tuh anak. Eh Ge, tapi cinta itu bisa dateng dari keterpasahan lo. Fer, lo tuh sebenernya peduli sama nasib gue atau malah ngedukung perjodohan gue sama playboy itu? Iya, iya, sorry, sorry. Yaudah, lo pake aja tips kebencian dari gue. Tips kebencian? Iya. Maksud gue itu kalo lo pake tips kebencian ini, pasti Johan bakalan gak suka sama lo. Nah, ujung-ujungnya dia bakal minta perjodohan kalian dibatalin. Caranya? Lo padetin aja si geju lo. Maksud lo? Pokoknya kegiatan lo di luar sekolah lo bikin sepadet mungkin. Nah, kita liat nih reaksinya si Johan kalo ngantrin lo kemana-mana. Pasti boring kan? Ujung-ujungnya lagi dia pasti tambah kesel sama lo. Gila, gue gak nyangka. Fero, Fero. Ternyata otak lo kling. Lo punya ide dari mana sih? Kayaknya lo punya keahlian-keahlian khusus tentang percintaan deh. Sialan lo. Terima kasih ya, Fer. Duh. Gue akan bikin lo mampus, Johan. Ternyata otak. Nes sought out madalai, Morona apasih? Serio! Seriki jumpi! Serio! Sekaliu! 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 Adanya serius... Adanya serius! Sesu Karimdin... Kenapa saya mau bilang kalau mereka betign pada situ? Anang-anangnya ketupir, papa! Ngantar sana dan tersini! Eai, ada apa? Kok pulang marah-marah? Ya ini hasil dari Whatsappapa, iverso hati-nya sangat senang, yang nganya MALA menderita. Memangnya ada masalah apa? Ma, bayangin ya. Seharian tadi itu Jok nganterin Gia, Ma. Dengan seabrek aktivitasnya. Emang Jok udah gak apa-apa, supir. Gila tuh cewek. Oh, gitu. Kamu mau ketawa sih? Gimana Mama gak ketawa? Itu kan bagian dari perjanjian yang kamu sepakati. Terima dong dengan ikhlas. Tapi, Ma, aktivitas Gia itu udah kelewat batas. Kayaknya dia mau ngerjain Jok deh. Kamu itu? Sebelum kenal kamu, Gia itu udah banyak kegiatannya. Mestinya kamu yang introspeksi. Bukannya bangga ngeliat gadis kayak Gia. Gia terus ini omongin. Jo, Gia itu bagus. Bisa membagi waktunya itu dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Coba kamu apa? Paling-paling di otak kamu itu cuma cewek aja. Yaudah, pujianya terus tuh. Mantu Mama. Iya, gak usah mikir perasaan Jo, Ma. Ma, emangnya dengan seribu pujian, Jo bakal suka sama dia. Denger ya, Ma, ya. Sampai kapanpun, Jo gak bakal cinta sama Gia. Gak akan. Gak sadar juga nih, Anak. Gue gak bisa ngebayangin tampang marahnya itu kleboy deh, Fer. Aduh, sehari yang gue kerjain dia. Pokoknya dia gak bisa nolak gue. Gue mau kemana dia yang ikut? Gue mau kemana dia yang ikut? Gue sih cewek aja. Gila lo. Jadi lo bener ngerjain dia? Eh, Fer. Dia sekarang pasti lagi ngadu sama nyokapnya. Iya, iya. Ngerjain sih, ngerjain. Tapi jangan sadis gitu dong. Eh, kan gue ngeikutin saran lo. Iya, sorry-sorry deh. Ya, gue pikir lo gak bakalan setega itu aja. Gila lo. Eh, kira-kira aksi lo tadi berhasil gak ya? Ya, mudah-mudahan aja berhasil. Soalnya nih ya, kalau gak berhasil, gue bakalan ngelakuin hal yang lebih sadis lagi. Hah, gila lo. Emang lo mau ngapain? Jangan-jangan lo psikopat ya. Eh, itu satu-satunya cara biar gue bisa numbuhin benih-benih benci sama tuh Johan. Eh, Gege. Gue ngomong seandainya nih ya. Seandainya Johan gak apok sama lo, tapi malah jatuh cinta gimana? Eh, Fer. Lo ngomong apaan sih? Ih, ngelantur deh lo. Eh, gue aja nih ya, baru memulai perang dingin sama Johan. Lo ngomong soal cinta-cintaan. Gak nyamuk ah. Dah. Johan, Johan. Baru dikejain di asing itu aja udah tekaeng-kaeng lo. Mana jurus playboy lo? Ya, gue harus gimana dong? Lo kenapa sedih kayak Prem India? Ya, dibalas dong. Dibalas? Gimana caranya? Lo masih inget gak? Sepakatan lo sama Gege waktu itu? Emang ini perjodohan sama nyokap lo? Emang ada kalimat yang ngelarang lo jalan sama cewek lain selain sama Gege? Enggak sih. Nah? Terus apa hubungannya? Kan lo tau gue suka sama si Astrid. Kan? Kalau lo sahabat gue, gue kasih Astrid buat lo. Tapi ingat, cuma sekedar buat manfaatin. Dimana ada Astrid, disitu ada Gege. Gimana caranya lo bikin? Si Gege tuh cemburu. Nah, tahan dia ngadu tuh mamanya. Dibatalin tuh perjodohan lo. Gimana? Oke gak ide gue? Gila. Hebat juga ide lo. Lo jago, men. Dasyat. Lo laksanain ya? Yaudah. Gue sekarang nungguin Astrid dulu ya. Yuk. Yuk. Jo, gue keberatan kalau lo cuma jadiin gue sebagai alat buat ngembalas sakit acara sama Gege. Astrid, tinggerin dulu penjelasan gue. Gue lakuin ini semua juga demi lo. Udah deh, kok lo masih bisa bilang demi gue? Udah jelas-jelas kan, lo tuh dijodohin sama tuh cewek. Kenapa lo masih bisa bilang demi gue? Astrid, gue juga gak berharap perjodohan ini terjadi. Gue masih lakuin sesuatu. Dan menurut gue, cuma dengan cara ini Gege bisa benci sama gue. Astrid, please. Gue mohon. Cuma dengan cara ini hubungan kita bisa nyambung lagi. Eh, beli bareng aja. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Ghea, kamu kenapa sayang? Ghea, kamu cerita dong sama mama Kali aja mama bisa bantu Ghea Ghea, buka pintunya sayang Ghea, gue yakin banget Ghea tuh bukan hanya kesel karena kita cuekin Tapi kayaknya dia cemburu deh, ngeliat kita mesra-mesraan Lu jangan becana deh Kayak gue tuh serius Gue kan cewek, jadi gue bisa ngebedain Mana pandangan seorang cewek yang lagi cemburu sama yang gak Gak mungkin Gue gak yakin si Ghea tuh bisa jadu cinta Lu tau kenapa? Ghea tuh cuma fisiknya doang kayak cewek Tapi kelakuan kayak cowok Udah lah, gak penting ngebahas dia Yang pasti hari ini gue udah puas Gue udah bisa ngebahas sakit hati gue ke Ghea Emang cuma dia yang bisa ngerjain orang Jangan, cabut yuk Kayaknya gue mesti bertindak sendiri nih Ghea gak boleh jadu cinta sama Johan Kalau sampai itu terjadi Tamat di hubungan gue sama Johan Kurang ajar Ternyata itu cowok ngeduain Ghea Tunggu pembelasan gue Gue gak akan terima Ghea diperlakukan seperti itu Ghea, Ghea Ngapain sih lo pake kering-keringan segala? Apa yang dilakuin Johan kan sama aja kayak yang lo lakuin tempoh hari Lagian, ngapain juga lo ribet urusin pacaran Johan Yang penting kan perjodohan lo sama dia udah dibatalin Eh, gue tuh paling gak suka kalo gue dibanding-bandingin sama cewek lain Apalagi sama mesra-mesraan di depan gue Hih, hiji deh gue Gue tau banget nih Lo pasti jeles kan ngeliat Johan mesra-mesraan sama pacarnya Ngapain gue cemburu Gue cemburu sama playboy begitu Enggak lah, gak mungkin Udah lah gak usah nge-live mulu Ngaku aja Ngapain sih Fer? Sok paranormal deh lo Sok pengen tau pikiran gue apa Perasaan gue gimana Udah ngomong sama lo ngelantur Yaudah bye Ghea Ghea Gue akuin sih Fer Gue emang cemburu Tapi gue gak tau Kenapa perasaan itu tiba-tiba muncul di hati gue saat gue liat Johan sama Astrid Gue gak salah denger Fer Lo bilang Ghea jatuh cinta Iya Cuma yang bikin gue kesel Dia itu ngeles mulu Padahal lo tau kan Gue tuh lebih pengalaman daripada Ghea Kali aja ini first love nya Ghea Fer Jadi dia pura-pura jaim Apalagi Orang yang dia suka ternyata si Johan Orang yang belakangan ini Dibenci banget sama Ghea Bisa jadi sih Hai girls Hei Basungnya enak tuh Duh Bawaan orang yang lagi fallingin lo Kepaan sih sip Fer Lo ngasih tau ke anak-anak ya Enggak kok Cuma situ aja yang tau Pagian ngapain gue pake ngegosip segala Awas ya Kalo sambil lo ngasih tau ke anak-anak Enggak gue belain lagi lo Iya iya Gue ke kelas duluan ya Udah Ya udah Gapapa nih Gue tinggal Jangan lupa salam buat Yayang lo ya Jangan lupa Enggak Yeah Love you Bye A V A A ing se A Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Eric, gue peringatin ya, kalau lo bertinggal lagi, gue bikin mampus lo semua. Oke, oke G, kalau lo gak percaya terserah lo. Ayo cabut semua. Jules, lo gak apa-apa kan? Gak apa-apa gue. Biar gue nyetir. Ya udah. Yuk, yuk pulang, yuk. Sakit, aduh. Sabar, gimana sih kamu? Katanya laki-laki. Makanya dimana-mana tuh laki-laki yang ngelindungin perempuan. Eh ini malah sebaliknya. Kamu yang dilindungin sama G ya. Gimana sih? Udah deh, ma'ah. Dari-dari ngeladikan mu dulu deh. Gimana mama gak ketawa? G ya yang selama ini kamu benci, justru malah ngelolongin kamu. Apa itu namanya bukan bukti kalau dia itu? Bukti apaan sih, ma? Bukti kalau G ya itu memang pantas jodohin sama kamu. Ah, itu lagi yang diomongin. Puji aja terus. Mama bukannya muji G ya, Jum. Tapi kan ini kenyataan. Mana ada perempuan yang mau ngebelain laki-laki yang seharusnya dia benci. Kalau bukan karena G ya itu peduli sama kamu, kamu itu udah disyukurin waktu dia ngeliat kamu itu digebukin sama anak-anak geng. Coba deh kamu renungin omongan mama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hmm, Ju, kok malem-malem gini, telepon sih ada apa? Gue mau ngucapin terima kasih sama lo, soalnya tadi siang kan lo udah bantuin gue, sekalian gue juga mau bilang, maaf soalnya selama ini gue sering kurang ajar sama lo. Gue juga Ju, sorry ya gue udah ngerjain lo. Gak apa-apa, yaudah selamat buku ya. Ngembih indang buat lo. Thank you ya. Lo juga. Bye. 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 Gue coba telfon ke rumahnya aja ya. Bye. Ma, ma, ma. Kalo si Astrit nanyain Ju, bilang aja udah berangkat ya. Memangnya kenapa? Joe gak mau lagi berhubungan sama dia. Jadi, laki-laki itu harus gentle, Ju. Berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Mama gak tau sih masalahnya. Itu anaknya sakit jiwa kali mah Yaudah bilang berkali-kali Jangan hubungin Jo Eh dia nekat Makanya cari pacar itu yang benar Jangan cuma penahpilihannya aja yang cantik Tapi kamu harus tau karakternya Yaudah beruang nangkat nih Bilang gak ada, bilang gak ada Halo Pagi Tante Ini Astrid Oh Astrid Jo nya ada Tante Jo Jo nya sudah berangkat Iya, iya Nanti Tante sampaikan Iya, makasih Tante Iya, selamat pagi Thank you ya Ma ya Juga berangkat dulu, dah Trid Kan lo tau gue selama ini orangnya suka bercanda Tapi untuk hari ini gue lagi gak mau bercanda Trid Gue mau ngomong tentang masalah Johan Sekali-sekali lo ngertiin dong posisinya Johan Aksi lo minggu lalu Malah bikin nyokap yang marah-marah tau gak lo Tapi Johan tuh udah janji sama gue Iya Tapi dia gak ada pilihan lain Dia cuma ngejalanin wasiat almarhum bokapnya Yang ngatur pejodohannya sama si Gea Kecuali Kalo nyokapnya Gea Mau Ngebatalin itu semua Nah Tinggal lo udah bisa nerusin aku sama Johan Berarti gue tinggal ngancurin perjodohan Gea dan Johan aja Gila lo Lo serius Ya iyalah Gue bukan tipe cewek yang doyan gontek-gontek pacar Apa yang udah gue milikin bakalan gue pertahanin Dan gue bakalan bikin perhitungan sama tuh cewek Astagfirullahaladzim Johan Johan Kena batunya tuh anak Iya lo mesti liat tampangnya lucu banget gak sih ayat tadi Eh ya btw Kita mau kemana nih Kita jalan-jalan sambil cari makan Lo mau kan Iya maulah Orang bego aja gak mau diajak jalan Apalagi diajak makan Bisa aja lo Iya juga sih Gue delaper nih Jok gue gak nyangka ternyata lo ngebongin gue Dan lo Dan lo Gea Asal lo tau ya Gara-gara lo hubungan gue sama Joe tuh berantakan Gue heran ya Cewek macem apa sih lo Mau-maunya dijodohin sama orang tua Kenapa lo gak laku Ngaca dong lo ngaca Astrid Lo tuh gak punya hak buat nyalain Gea Gue sama Gea Cuman korban dari perjodohan orang tua kita Kok lo sekarang jadi ngebelain dia sih Eh Gue lebih milih Gea terhadap lo Lo tau kenapa? Karena lo tuh saiko Sake jua Johan Ide jeng bener-bener brilian Sejak anak kita dijodohkan Saya gak pernah denger lagi tuh Si Joe ribbing sama mantan pacar-pacarnya Sama jeng Saya juga tidak pernah lagi dapet laporan Kalo Gea berantem deh temen-temennya Kayaknya ide perjodohan itu Bener-bener bisa meredam kebandelan anak kita ya jeng Oh iya jeng Lydia Rencana kita ini kan udah lewat dari tiga bulan Apa perlu mereka itu kita kasih tau? Ya kalo perjodohan ini Hanya akal-akalan kita aja Kalo saya pikir gak perlu deh jeng Kan misi kita juga udah tercapai Lagian si Gea sekarang udah gak pernah berantem Si Johan udah bisa menghentikan kebiasaannya Gonta ganti pacar Saya khawatir aja Kalo mereka sampe tau Mereka akan kecewa Biarlah masalah ini jadi rahasia kita berdua jeng Bener juga ya Siapa tau Gea sama Ju bener-bener jadi jodohnya ya Gea gak akan jadian sama Ju Tentu Gia gak nyangka ya mah Tiga-tiganya mama mainin Gea Emang Gea apaan mah? Bonekanya mama Gea Gia Kamu dengerin dulu penjelasan mama Gak ada yang perlu dijelasin lagi ma Gea udah denger semuanya Memang semua ini akal-akalan mama Tapi mama punya tujuan baik Gea Mama memang gak punya perasaannya Gak ada yang hanya pernah beri Ma, Mama itu udah kelewatan Kalau maksud Mama tuh ingetin ulah Jo Kenapa sih Mama itu harus korbanin perasaan Gia segala Mama minta maaf Jo Terus kalau udah kayak gini gimana? Jo gak tau Ma Apakah si Gia itu masih mau maafin keluarga kita Gua ngerti perasaan lo Emang nyakitin Tapi lo harus nyadarin juga Kalau gak ada rencana perjodohan ini Lo tuh gak bakal tau gimana rasanya hati lo berbunga-bunga Karena lo jatuh cinta sama Johan Udahlah, gak usah gengsi Gak mungkin lo terus-terusan ngebohongin perasaan lo sama Johan Gua mesti gimana, Fer? Yaudah, lo tinggal ngejalanin hari-hari lo seperti biasa Hidup itu buat dinikmatin sama ngejalanin Cuma sekarang bedanya Ada pangeran yang bakal nemenin lo setiap hari Lo bisa aja, Fer Thank you ya Iya, sama-sama Gia, maafin Mama ya Mama udah berlaku kejam sama Gia Yang Mama janji, Mama gak aku nantiin lagi Makasih ya, Fer Soski Just modeling Masih ya, gak usah Makin Kone kto Joka Makin Joka Yo Soski Sosk Sids Jar Terima kasih. Terima kasih.